Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Mimin Terkece, tertampans dan juga tentunya Selalu menjadi idaman emak-emak Di seluruh penjuru Indonesia Gimana kabar kalian semua Semoga selalu diberikan kesehatan Dan dilancarkan rezekinya Amin amin ya roba lalamin Sebelum kita masuk ke topik pembahasannya Mimin ingin tahu nih Kalian dari kota mana saja Dan jawab di kolom komentarnya ya guys Dan jangan lupa tekan tombol subscribe Dan jangan lupa lagi aktifkan tombol lonceng notifikasinya Terlebih dahulu Tujuannya agar emak-emak di rumah Tidak ketinggalan info-info terbaru Dan terupdate seputar Asmara Rangga Azab Dan Nenggelis Haikovender Vekan Oke guys Kalau sudah semua Tanpa banyak berbahasa-bahasa lagi Kita langsung saja Masuk ke topik pembahasannya Check it out Baru-baru ini Rangga Azab kembali membuat ramai netizen Lantaran diminta memilih Cutsiva atau Haikovender Vekan Rangga Azab merupakan salah satu aktor tampan yang kini namanya Tengah Naik Daun Ia semakin menjadi idola Lantaran memerankan sebagai fajar dalam sinetron buku harian seorang istri Dalam sinetron tersebut Rangga Azab digosipkan menjalin hubungan spesial Dengan lawan mainnya Haikovender Vekan Sebelum dikabarkan dekat dengan Haikovender Vekan Rangga Azab sempat diisukan tengah menjalin hubungan spesial Dengan aktris cantik Cutsiva Lantas publik penasaran kira-kira Rangga Azab memilih Cutsiva atau Haikovender Vekan Dalam sebuah kesempatan Rangga Azab keakhirnya memberikan jawaban soal penasaran publik tersebut Kendaki tidak memilih Cutsiva ataupun Haikov Rangga Azab memberikan jawaban yang membuat publik ternyuh Pantas saja Rangga Azab sebut Cutsiva cocok jadi istri idaman Ternyata punya latar belakang yang bikin melongo Aktor kelahiran Palembang itu menyebut menginginkan sosok perempuan yang paham agama Rangga Azab pun percaya dengan perempuan yang paham agama akan bisa lebih patuh kepada suami Nah guys menurut kalian Rangga Azab lebih cocok dengan Cutsiva atau Haikovender Vekan Ayo jawab di kolom komentarnya ya guys Oke guys mungkin segitu dulu yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini Terima kasih bagi kalian yang sudah mampir dan menonton seperti biasa Jangan lupa tekan tombol like, share, and subscribe Dan jangan lupa tulis tanggapan kalian di kolom komentar di bawah ini Sekian dari Mimin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton